Dan ketika pesugian itu terikat dengan pemiliknya dan pemiliknya meninggal Apa yang terjadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar saudaraku semuanya Para subscriber Kamus Misteri Dan juga para penonton yang budiman Ya hari ini siang ini saya ingin membahas mengenai Apa namanya Suatu misteri Misteri pesugian Kalau kita berbicara mengenai pesugian Tentunya kita mengarah ke suatu usaha Yang tiba-tiba laris dengan sendirinya Dan tiba-tiba orang yang pemiliknya menjadi kaya raya Begitu Nah ada beberapa pertanyaan unik Yang bisa kita bahas sama-sama Ya silahkan tuliskan kolom komentar Jika kalian mengetahui hal ini Mengetahui informasi silahkan sampaikan saja Jadi Apa yang terjadi? Jika suatu tempat Yang sudah menggunakan pesugian Dan ketika pesugian itu Terikat dengan pemiliknya Dan pemiliknya meninggal Apa yang terjadi? Apakah ini pesugiannya ini turun-temurun ke anaknya? Apakah pesugian ini berhenti? Ya kita akan bahas sama-sama Jadi Pesugian itu ada macam-macam Saudaraku semuanya Ada yang pesugian putih Dalam artian Yang namanya pesugian Pesugian adalah suatu hal yang kita lakukan Agar kita menjadi sugih Sugih ataupun kaya Suatu hal yang kita lakukan Agar menjadi kaya Contoh kita beriklan di Youtube Beriklan di Google Itu juga sama Menjadi pesugian Tapi yang namanya putih Kita berdoa kepada Allah SWT Agar kita menjadi kaya Itu adalah usaha menjadi sugih Ataupun kaya Itu namanya pesugian Tapi banyak orang yang Beranggapan kalau pesugian itu selalu hitam Nah faktanya tidak Ya oke kita bahas mengenai yang hitam tadi Pesugian hitam Yang diambil oleh seseorang Dia sudah kaya Dia sudah Sukses Gara-gara pesugian hitam tadi Nah yang namanya manusia kan Bisa meninggal dunia Dia meninggal dunia Yang terjadi itu apa setelah nyaki? Apakah pesugihannya berhenti? Bagaimana Anak-anaknya Ataupun keluarganya Nasibnya bagaimana? Jadi Kan ini yang namanya Ini kan seperti Kita membaca masa depannya Jadi ini tidak baik Jadi akan saya jelaskan Menurut Pengalaman saya Orang-orang yang pernah saya lihat Jadi Uang Hasil dari pesugian hitam Itu kalau orangnya Pemiliknya sudah meninggal Uangnya Hartanya Asetnya Tidak akan bertahan lama Itu yang pertama Tidak akan bertahan lama Jadi kalau uang itu Ya seperti DTTP lah Ibaratnya Anda dapat uang Satu miliar Ya dengan cara yang mudah Katakanlah Tapi DTTP Disitu ada tumbal Katakanlah nyawa seseorang Ataupun Anda harus melakukan apa Uang satu miliar itu Tidak akan bertahan lama Mungkin Anda akan Kehilangan Ya tiba-tiba Ditipu Tiba-tiba Bangkrut Dan lain sebagainya Itu yang bisa terjadi Andai kata ini Secara turun-temurun Sama anaknya Uang tadi Harta tadi Menjadi rebutan Menjadi tidak berkah Jadi keluarga ini saling Wah Tuntut-tuntutan Entah itu bisa sampai Bunuh-bunuhan Rebutan harta Pesugihan hitam Ya Yang pernah saya lihat Semacam itu Tidak bisa langgeng Dan yang Selanjutnya adalah Efek dari Negatif Efek dari Energi negatif Yang ada di dalam Pesugihan itu Bisa saja Merasuk ke Anaknya Ya Jadi anaknya ini Bisa menjadi Penerus selanjutnya Ya Dinasti Ilmu hitam Menggunakan Pesugihan Kan gitu Rumah yang dulunya Asri Ya Ketika itu ada Pesugihan hitam Dia itu merasa Rumahnya ya Kayak angker Begitu loh Jadi keluarga disitu Sering bentrok Ya Tidak langgeng Perceraian Itu yang terjadi Karena efek-efek Negatif yang berantai Gara-gara Pesugihan tadi Ada kalanya Ada satu kejadian Dimana Pesugihan terjadi Jika Pemiliknya sudah Meninggal Hartanya ludes Sudah Berhenti Disitu saja Jadi anak-anak Cucunya Tidak akan Merasakan Yang namanya Efek negatif Itu ada Kejadian semacam itu Kenapa Kontraknya Dengan pemilik Tadi kan sudah Selesai Pesugihan itu Ternyata itu Ada kontraknya Teman-teman Ada kontraknya Contoh di Pekalongan Ada pesugihan Dengan Putri Cina Ada yang namanya Pesugihan Kemukus Yang ada di Gunung Kemukus Itu ada Legenda itu Ada pesugihan Di gunung Jawa Timur Gunung Arjuno Ada pesugihan Semacam itu Dan banyak sekali Banyak sekali Lainnya Jadi itu seperti Kita tanda tangan Kontrak Sampai kita Meninggalkah Sampai ada Beberapa Tumbalkah Sampai Apa Pokoknya ada Itu yang namanya Perjanjian mereka Antara Pelaku Pesugihan Hitam Dengan Jin Setan Iblis Yang diajak Tadi Jadi Hikmah Yang bisa kita Petik Pada video Kali ini Ya Itu penting Sekali Setidak Mampu Tidak Mampunya Kita Ya Gimana Ini bahasanya Pokoknya Paling Tidak Mampu Anda Jangan Sampai Ambil Cara Singkat Karena Itu akan Berakibat Fatal Untuk Anda Dan keluarga Anda Semacam itu Saudara Semuanya Ya Jadi Apapun Yang kita Lakukan Ya Itu lurus Lurus Saja Sesuai Dengan Arahan Ya Dari Para Ulama Para Orang Yang Anda Yakini Dan Agama Yang Anda Yakini Jadi Semua Agama Itu Menunjukkan Mengatur Kita Ya Agar Kita Menjadi Orang Yang Benar Itu Saja Tergantung Orangnya Masing-masing Jika Orangnya Berbelok Maka Orang Itu Salah Itu Aja Ya Teman-teman Semuanya Semoga Bermanfaat Sekian Dari Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh